Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya akan membahas mengenai Sang Ratu Adil yang mulai dewasa rohani Dimana Ratu Adil ini saat-saat ini dia berada di tengah-tengah masyarakat Nusantara Dan Sang Ratu Adil semakin hari semakin hari dia semakin dewasa Dan Ratu Adil ini sendiri masih mendatangkan pengharapan bagi masyarakat Nusantara Dikarenakan saat-saat ini di Nusantara ini semakin memupuknya dan bertambah banyaknya Rakyat jelata atau rakyat miskin Di Nusantara ini sendiri Sang Ratu Adil masih dijuluki Sang Legendaris yang misterius Dia merupakan sosok legendaris dikarenakan di dalam ramalan Jayabaya Yang menyatakan bahwasannya Sang Ratu Adil sakti mandera guna tanpa ajimat apapun Dan Sang Ratu Adil ini kaya tanpa harta kekayaan Dan ditambah lagi Sang Ratu Adil ini mampu berjuang sendirian Sungguh-sungguh pribadi yang luar biasa Dan karena itulah Sang Ratu Adil dijuluki sebagai legendarisnya Legendnya pemimpin di Nusantara Dan Ratu Adil ini sampai saat ini masih misterius Dikarenakan apa? Dikarenakan kemunculannya dan kehadirannya Masih merupakan pandatannya besar bagi kalangan masyarakat Nusantara Tapi hanya saja tercantum di dalam ramalan Pugawang Siciliwangi Ramalan Jayabaya dan Ronggo Warsito Yang sudah sangat jelas Menyatakan kemunculan dan kehadiran Sang Ratu Adil Sehingga masyarakat hanya dapat berharap saja Dan dimana Sang Ratu Adil ini juga merupakan sosok yang luar biasa Di dalam imannya Di dalam keyakinannya Dimana ketika Ratu Adil ini sudah memutuskan Maka keputusan Ratu Adil tidak bisa diganggu-gugat Sudah mutlak Dan dimana Sang Ratu Adil ini Sosok yang luar biasa sekali Sebelum Ratu Adil mengambil keputusan Tentunya keputusan itu Sudah dipertimbangkan matang-matang Dan Ratu Adil pun memiliki keyakinan yang kuat Iman yang kuat Ini tertera juga di dalam ramalan Jayabaya Yang mengatakan Kepemimpinan Ratu Adil akan Mengindahkan hukum yang widi Mengindahkan hukum yang widi Menjalankan hukum Tuhan Itu sebagai peratanda Bahwasannya Sang Ratu Adil Sebenarnya imannya agamanya kuat Dimana Sang Ratu Adil ini Cepat atau lambat Pastinya akan muncul di Nusantara Dan Ratu Adil pun Terus-terus Mendalami kitab-kitab suci Entah kitab Al-Quran Kitab Injil Atau Al-Kitab Dan kitab-kitab lainnya Dan tentunya Bila mana Ratu Adil Mempelajari Al-Quran Sudah bisa dipastikan Ratu Adil dapat Membaca-bacaan Al-Quran Dan Ratu Adil pun Tahu artinya dan maknanya Dan bila mana Ratu Adil Belajari Al-Kitab Sudah bisa dipastikan Ratu Adil adalah Sosok yang bijak Dalam kehidupan ini Dimana Di dalam Al-Quran sendiri Al-Quran itu Diciptakan dibuat Dengan Pelafalan Huruf Arab Yang tinggi Jadi Bacaan Al-Quran itu Menggunakan Huruf Arab Yang tinggi Begitu pula Dengan Al-Kitab Al-Kitab Dibuat dan Diciptakan Dengan Bahasa yang tinggi Bahasa yang mumpuni Demikianlah Pembelajaran Ratu Adil Sehingga Ratu Adil Menjadi sosok yang Luar biasa Dan ternyata Ratu Adil ini Merupakan Sosok yang Dewasa Rohani Pasti kalian bertanya-tanya Apa itu Dewasa Rohani Dan seperti apa Dewasa Rohani Mari kita bahas Di dalam Babakan Rohani Terdapat Dua Tipe Kerohanian Yang dilakukan oleh setiap manusia Tipe pertama Adalah Kekanakan Rohanian Kerohanian yang masih Anak-anak Yang kedua Dewasa Rohani Rohani yang sudah Dewasa Iman yang sudah Matang Apa itu Kekanakan Rohani Kekanakan Rohani Adalah suatu Pemahaman Keagamaan Pemahaman Iman Pemahaman Tentang Keyakinan Yang belum Matang Masih Mentah Atau Setengah matang Setengah jadi Tapi Belum Matang Masih Belum Nikmat Dimana Orang-orang Yang kekanakan Rohani Ini Dia Sebenarnya Pikiran Dia Kerohanian Dia Itu Masih Mentah Masih butuh Diproses Dan Biasanya Yang memiliki Kekanakan Rohani Ini Dia Memiliki Sifat Menuntut Serba Menuntut Seperti Keinginan Dia Dan Biasanya Orang Yang Kekanakan Rohani Seperti Ini Dia Orangnya Tidak Mau Disalahkan Tidak Mau Introveksi Diri Tidak Mau Mencari Kebenaran Di Dalam Kenyataan Berbeda Dengan Dewasa Rohani Dewasa Rohani Adalah Suatu Keimanan Pemahaman Pola Pikir Cara Pandang Kerohanian Keagamaan Yang Benar Benar Sudah Matang Sudah Melalui Proses Yang Panjang Sehingga Pola Pikir Cara Pandang Itu Berbeda Dari Orang Orang Yang Masih Kekanakan Rohani Sehingga Sehingga Orang Orang Yang Dewasa Rohani Dia Tipe Orang Yang Tidak Terlalu Menuntut Dan Dia Tipe Orang Yang Selalu Introveksi Diri Dan Mengamati Lingkungan Sekitar Dan Dimana Kekanakan Rohani Atau Dewasa Rohani Ini Tidak Ditentukan Oleh Faktor Usia Mau Kamu Remaja Mau Umur 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 24 Tahun Ataupun 40 Tahun 41 Tahun Ataupun 50 Tahun Pun Itu Tidak Mempengaruhi Dengan Faktor Kerohanian Bisa Saja Orang Yang Umurnya 50 Tahun 40 Tahun Tapi Dia Masih Kekanakan Rohani Fikirannya Masih Mentah Sedangkan Bisa Saja Orang Yang Usianya 22 Tahun 23 Tahun 24 Tahun Tapi Dia Sudah Matang Rohani Karena Kematangan Rohani Tidak Ditentukan Oleh Faktor Usia Tapi Ditentukan Oleh Faktor Keimanan Kita Kehausan Kita Akan Kerohanian Itu Sekian Pembahasan Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Ini Tonton